Bandara Internasional Banyuwangi, Jawa Timur masih belum beroperasi hingga kami siang. Bandara sudah tutup selama 5 hari karena terdampak abu vulkanik Gunung Raung. Sudah ada 29 penerbangan yang dibatalkan. Penutupan total Bandara Internasional Banyuwangi ini dikarenakan masih terdapat abu vulkanik yang terdeteksi di lintasan pesawat. Abu vulkanik dari erupsi Gunung Raung dinilai berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Dari data PT Angkasa Pura 2 Bandara Banyuwangi, ada 29 penerbangan tujuan Jakarta, Surabaya, dan Bali yang dibatalkan. Bahkan salah satu pesawat sitiling tujuan Jakarta yang sempat boarding terpaksa menurunkan kembali penumpang. Karena hasil paper test menunjukkan masih ada sebaran abu vulkanik di lintasan pesawat. Penerbangan akan dibuka kembali jika lintasan pesawat dinyatakan aman dan negatif dari sebaran abu vulkanik. Untuk hari ini penerbangan yang dibatalkan ada tiga dan total keseluruhan jumlah penumpangnya adalah 90 penumpang. Klus sudah berapa hari ini? Sudah lima hari, dari hari minggu sampai hari kamis ini. Rencana buka kembali mungkin? Rencana buka kembali kita masih berdasarkan observasi. Jadi jika hasil dari pengamatan paper test yang kami lakukan negatif dan hasil dari pengamatan lidar, di mana itu mengamati abu vulkanis yang ada di udara, sudah tidak ada, maka insya Allah nanti bandara kita buka kembali. Sementara data dari pos pengamatan Gunung Api Raung di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Gunung Raung masih terus mengeluarkan semburan abu vulkanik setinggi 2.000 meter mengarah ke timur dengan disertai gempa tremor terus-menerus dengan amplitude 3 sampai 26 mm. Enno Cugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.